Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Seven Aum Arifu merupakan sebuah film seni bela diri fiksi ilmiah berbahasa Tamil India 2011 yang dibintangi Surya Siva Kumar sebagai Bodhidharma, sekaligus Arvin, dan Surti Hasan sebagai Suba Srini Fasan serta Johnny Tring Nguyen sebagai peran antagonis utama yakni Dong Li Sebelum masuk ke inti cerita, film ini mencoba mengulas sejarah tentang Bodhidharma yang banyak terlupakan Di Cina, kuil terpenting di sana bernama Kuil Shaolin Kuil Shaolin merupakan kuil terpenting dalam sejarah berdirinya Kung Fu Orang pertama yang mengajarkan kepada mereka bela diri sekaligus pendiri kuil Shaolin adalah Bodhidharma Nah, Bodhidharma sendiri merupakan orang Tamil India asli loh, putra dari Raja Agung dinasti Palawa Selain pandai bela diri, Bodhidharma ahli di bidang kedokteran, juga pandai mengontrol lima elemen Dulu di Kanci Puram dinasti Palawa, pada abad ke-6, Bodhidharma yang telah dikarunyai dua orang anak Sesuai perintah Sang Guru, dia harus meninggalkan desa dan pergi ke negeri Cina untuk tujuan tertentu Dan sebelum pergi, dia telah menulis prasasti, dimana pada waktu yang tepat, buku itu akan sangat berguna Lalu Bodhidharma pun segera meninggalkan desa dengan kudanya Singkat cerita, sampailah dia di desa Nanyang, Cina Warga meramalkan bahwa bahaya besar menanti mereka Dan di saat yang sama, mereka mengira bahwa kedatangan Bodhidharma adalah sumber kekuatan jahat itu Sehingga mereka mengusirnya ramai-ramai Padahal bahaya sesungguhnya adalah penyakit yang berasal dari virus mematikan yang menewaskan jutaan orang Cina Seorang anak kecil yang terpapar virus, terpaksa dibalut seperti mumi Lalu ditinggal sendirian di sebuah gua, untuk mengantisipasi penularan Anak itu tidak berdaya dan hanya bisa menangis Untungnya, Bodhidharma ada di sana dan segera menyelamatkan anak tersebut Dengan meracik di daunan herbal, dia melumurinya di bagian yang luka Di sisi lain, penduduk desa satu persatu mulai tumbang Dan tidak ada yang berani mendekat karena takut tertular Tapi Bodhidharma datang kembali ke desa itu dengan membawa kembali anak sakit itu sembuh Lalu mempertemukan kembali kepada ibunya Mulai saat itu, para penduduk sangat berterima kasih dan meminta maaf kepadanya Lalu Bodhidharma menyembuhkan semua orang yang terpapar virus sampai sembuh Dan mengajarkan obat-obatan penyembuh kepada para dokter yang berasal dari seluruh penjuru Cina Untuk menghentikan pandemi virus ini Baru selesai mendapat musibah, bahaya lain pun datang Sekelompok binatang buas berwujud manusia tiba-tiba menyerang penduduk dengan brutal Dan sekali lagi, Bodhidharma dengan mudah mengalahkan mereka Dia menggunakan keterampilan hipnotisme sehingga membuat musuh berbalik menyerang kawannya sendiri Melihat kehebatan itu, penduduk ini menghormati sekaligus mulai menyembahnya Lalu, Bodhidharma mengajari mereka bela diri dan mendirikan kuil Saolin Namun setelah beberapa tahun, ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke India Penduduk desa kembali salah dalam mengartikan ramalan mereka Dan mereka berencana untuk meracuni Bodhidharma sampai mati Dengan begitu, mereka percaya Jika jasad Bodhidharma dikubur di tanah kuil Saolin Maka tempat mereka akan bebas dari berbagai penyakit Sebenarnya Bodhidharma tahu bahwa makanannya terdapat racun Tapi setelah mendengar alasan mereka Dia pun setuju untuk mati dan kemudian menjadi dewa sekaligus tokoh fundamental dalam sejarah Tiongkok Yang dijuluki sebagai Damo Dan inilah sejarah Saolin Kung Fu di Cina Setelah seni diajarkan dan terlupakan oleh orang pribumi Kini seni itu kembali dan melawan negara asalnya sendiri Di Tiongkok modern, Dong Li sebagai murid terbaik Kung Fu Saolin Diberi tugas untuk memulai perang biologis yang direncanakan organisasi teroris Cina untuk melawan India Dong Li sangat berdarah dingin Tapi semua ajaran Kung Fu Saolin sudah di luar kepalanya Dia juga pandai ilmu hipnotisme dan membuat seorang pengawal terbaik membunuh dirinya sendiri Melihat kemahiran itu, ketua organisasi tersebut semakin yakin dengan Dong Li Dan hari itu juga mereka langsung mengirimnya ke India Lalu Sin menunjukkan suasana Chennai India Ini adalah Arvin Dia berasal dari desa Kancipuram yang masih menjadi keturunan Bodhidharma sebagai nenek moyangnya Dia bekerja di Bombay Sirkus Hari ini dia tertarik dengan Suba Srinivasan Seorang mahasiswa genetik engineering yang hendak meneliti seekor monyet sirkus Tapi bos menolaknya karena mereka tidak cukup uang untuk menyewa Arvin mencoba merayu bos untuk mendapat perhatian Suba Tapi sia-sia Keesokan harinya, Arvin melihat Suba ada di sana lagi bersama temannya Setelah naik rolling coaster, Arvin diam-diam membuntuti mereka Hingga Suba merasa heran Mengapa di setiap fotonya selalu ada laki-laki aneh di belakang Arvin dan Pakru pun beristirahat karena lelah Setelah seharian mengikuti Suba berjalan Tiba-tiba telpon pun berdering Pakru mengira itu telpon milik Arvin Ternyata Arvin telah mencuri telpon milik Suba Dan berencana akan mengembalikannya Seolah-olah HP Suba terjatuh Dengan begitu dia akan berterima kasih Suba menggunakan telpon temannya Menelpon HPnya sendiri Dan Arvin mengangkatnya Lalu mereka berdua pun janjian bertemu di Ampas Kiwok Jam 10 pagi Kesokan hari pun tiba Mereka pun bertemu di lantai atas Dan akhirnya saling berkenalan Sayangnya Suba mendapat telpon dari rekannya Sehingga dia tidak bisa berlama-lama dan pergi Setelah seminggu Arvin dan Suba pun bertemu lagi Suba sangat takjub Melihat Arvin bisa menunggangi gajah Arvin yang mendapat telpon dari Suba pun Segera mendekat dan menembengi Suba Yang hendak ke rumah temannya Lalu mereka berdua pun menjadi semakin akrab Dan sering berjalan berdua Lanjut cerita Arvin sangat senang Karena hari ini keluarganya akan datang mengunjunginya Dan singkat cerita Mereka pun telah sampai Sehingga Arvin segera mengajak keponakannya Main di dalam Suba juga datang ke Bombay Sirkus Untuk menemui Arvin Tapi dia terkejut melihat keluarga Arvin Sudah ada di sana Dia pun balik ke arah Tapi Tante Arvin memanggilnya dan menyuruhnya mendekat Dia menanyakan kabar Suba Tapi Suba pura-pura tidak mengenali mereka Padahal satu setengah tahun yang lalu Suba datang untuk mengenal Sinsilah Bodhidharma di rumah keluarga Arvin Sehingga membuat mereka menjadi curiga dengan Suba Beberapa hari kemudian Karena semakin dekat dengan Suba Arvin membuatkan boneka bertuliskan I love you untuk Suba Tapi saat diberikan Suba malah menghiraukan maksud tulisan I love you itu Dan tak menghiraukan maknanya Lalu Suba mengajak Arvin Masuk ke dalam museum pemerintah Suba menyuruhnya menunggu sebentar Karena dia hendak bertemu dengan Staf museum Ternyata Suba menyerahkan proses ti Bodhidharma Yang dia ambil diam-diam di rumah Arvin Satu setengah tahun yang lalu Untuk memuluskan penelitiannya tentang Bodhidharma Tentunya tanpa sepengetahuan Arvin Setelah mengantar Arvin pulang Suba meminta Arvin bertemu dengannya Besok jam 10 pagi Untuk suatu hal yang sangat penting Paman melihat Arvin yang baru saja pulang dengan Suba Dia berkata Hei, mengapa kamu mendekati wanita itu? Asal kamu tahu Satu setengah tahun yang lalu Dia datang ke rumah kita Untuk menanyakan tentang Bodhidharma Mengambil sampel darah semua keluarga Dan mencocokkan foto wajahmu Dengan gambar Bodhidharma Lalu bertanya tentang namamu Dimana kerjamu dan sebagainya Tadi kami melihat dia Tapi dia seolah-olah tidak mengenal kami Dan seperti menyembunyikan sesuatu Mendengar itu Arvin segera mengambil motor Dan pergi ke rumah Suba Sesampainya di sana Arvin langsung memarahi Suba Dan bertanya Apa yang kamu inginkan dariku? Mengapa kamu selama ini membututiku? Lalu Arvin terkejut Melihat gambar nenek moyangnya Serta fotonya ada di lab kecil Suba Arvin pun merasa sangat tertipu Suba bingung Sebenarnya dia ingin mengatakan ini semua dari tadi Cuman Arvin telah mengatakan cinta terhadapnya Jadi dia takut Arvin tidak mau membantu penelitiannya Tapi namanya juga wanita Kalau sedang dimarahi Dia bakalan balik marah dan mengacaukan semuanya Hingga hubungan mereka berdua menjadi tidak baik Karena masih membutuhkan Arvin Suba memberanikan diri datang mencari Arvin Untuk mengajaknya ke suatu tempat Tapi Arvin menolak karena terlanjur kecewa Setelah dinasehati pakru Arvin akhirnya mau ikut dengan Suba Ternyata Suba membawa Arvin ke museum pemerintah kembali Suba memberitahu Arvin tentang prasasti yang ditulis pada abad ke-6 Dimana Arvin mempunyai keterkaitan dengan buku ini Karena yang menulis prasasti itu adalah nenek moyangnya sendiri, Bodhi Dharma Sebelum Arvin mempelajarinya Suba mengajak Arvin terlebih dahulu ke rumah sakit kanker dan penyandang disabilitas Dia menjelaskan bahwa mereka yang sakit dari lahir Adalah mereka yang mewarisi genetik nenek moyangnya yang disebut DNA Penyakit keturunan, perilaku turun-temurun datang dari DNA Dan dapat diperbaiki melalui DNA itu sendiri Jadi kita bisa membawa kembali bakat turun-temurun melalui penelitian DNAku ini Ajaibnya, Bodhi Dharma telah menulis tentang hal ini dalam bukunya 1600 tahun yang lalu Dua tahun yang lalu, para ilmuwan menggali makam Bodhi Dharma Dan mengambil sampel DNA dari rambut dan giginya Dan ini adalah hasil DNA Bodhi Dharma Keluarga Arvin adalah keturunan Bodhi Dharma di Kanji Puram Tetapi yang paling mirip dan 80% lebih identik adalah DNA milik Arvin Oleh sebab itu, Suba sangat membutuhkan bantuan Arvin agar mau mengaktifkan DNA Bodhi Dharma ke tubuhnya Supaya bakat mengkontrol 5 elemen yakni air, kayu, api, tanah, dan logam Juga bakat pengetahuan tanaman obat bisa diaktifkan kembali Dan Arvin pun setuju untuk berkontribusi dalam penelitian Di sisi lain, Dongli akhirnya sampai di kota Cina India Dan dia pun segera melakukan aksinya Dia berjalan ke suatu tempat dan menyuntikkan sesuatu ketubu seekor anjing Polisi melihat aksinya dan segera memeriksa Setelah ditemukan barang-barang yang mencurigakan Dia pun hendak ditangkap Tapi dengan mudah, Dongli menyerang semua polisi Dia mengaktifkan lagi jurus hipnotismenya Sehingga polisi itu balik menyerang timnya sendiri Singkat cerita Arvin telah selesai membantu Suba dalam penelitiannya Dan kali ini dia menemani Suba pergi ke Departemen Genetika Di sana dia mengumumkan kepada Dewan Bahwa semua penyakit dapat dihentikan jika mereka membaca dan menggunakan obat Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Bodhi Dharma Suba juga mengatakan kalau dia telah menemukan orang sebagai keturunan yang identik dengan Bodhi Dharma Dan mencoba mengaktifkan DNA Bodhi Dharma ke tubuh Arvin Namun Departemen itu tertawa dan melalak untuk mempercayainya Mengklaim bahwa sebuah buku kuno tidak berguna di zaman modern Dan itu semua membuatnya sangat kecewa Setelah keluar dan bertemu Arvin Tiba-tiba Suba dipanggil untuk segera ke kantor polisi Dan Arvin mendampinginya Di sana terdapat tetangga Suba bernama Santos Polisi berkata kalau Santos telah memenggal kepala ayahnya hingga mati di depan rumah Suba Lalu mengatakan kalau ada orang Cina sedang mencari Suba Suba pun mendekati Santos Lalu Santos mengatakan hal yang sama Aku tidak tahu apa-apa Ada orang Cina yang mendobrak pintu rumahku Ayahku menghampirinya untuk menanyakan apa yang dia lakukan Sehingga keributan terjadi Tapi setelah itu aku tidak ingat apapun Dan di saat yang sama Dongli telah tiba di kantor polisi Santos melihatnya di CCTV Dan menyuruh Suba segera kabur Karena pria Cina itu sedang memburunya Semua orang pun panik setelah melihat Dongli membuat kerusuhan dengan menghipnotis polisi Sehingga adegan saling menembak antar polisi pun terjadi Untungnya Suba dan Arvin berhasil lolos Lalu Arvin yang penasaran dengan Dongli Langsung menyuruh sopir segera membuntuti mobilnya Hingga mereka pun terkejut Mengetahui bahwa Profesor Suba dari Departemen Genetika Telah bersekongkol membantu Dongli Setelah melihat mereka berdua pergi Arvin dan Suba Masuk ke apartemen Profesor dan menemukan fakta Bahwa Profesor telah dibayar 300 klor Untuk memuluskan rencana yang disebut Operation Red Dan menemukan bahwa lelaki Cina yang menyerang mereka bernama Dongli Mereka berdua pun mengatur siasat Suba menelpon Profesor dan memintanya bertemu besok jam 10 pagi Di jalan Alwar Pet Signal Dan keesokan harinya pun tiba Dongli tentu saja mengintai dari jauh Arvin meminta nomor Profesor kepada Suba Dan lalu menelponnya Dia tanpa sepengetahuan Suba mengancam Profesor Jika Profesor tidak mengikuti apa yang Arvin katakan Maka rahasia besar terkait Operational Red Serta pengkhianatannya kepada negara akan disebar luaskan Melalui saluran berita ke seluruh penjuru negeri Dongli melihat ada geleget aneh Sehingga dia tetap mengikuti Profesor kemanapun dia berada Dan untungnya Dongli ketinggalan jejak Karena Arvin membawa Profesor lebih cepat Arvin yang telah memanggil Suba Dan semua timnya itu Langsung menginterogasi Profesor Tak punya pilihan lain Profesor pun menjelaskan apa itu Operation Red Operation Red adalah Perang bio yang diluncurkan China ke India Berupa virus mematikan bernama Hongse Dulu pada abad ke-6 Jutaan orang China tewas karena terpapar virus tersebut Sedangkan Dongli adalah spesialis yang dikirim Untuk menciptakan kembali virus yang sama Dan menyebarkan ke seluruh dunia Dia telah menyendikkan virus itu kepada anjing jalanan Dalam 24 jam Anjing itu akan terinfeksi penyakit Dan menyebar dengan cepat ke tubuh manusia Ilmuwan dahulu menemukan obat ini Tapi China membuat varian virus baru Hingga tidak ada yang bisa menemukan obat Untuk penyakit ini selain China Obat penyakit ini hanya bisa ditemukan Di buku Prasasti Bodhidharma Jika tidak ditemukan dalam waktu 60 hari Lebih dari 3 juta penduduk India akan mati Di saat orang-orang kebingungan mencari obat ini China berkesempatan merilis obat Sehingga seluruh dunia akan memesan ke China Termasuk India Tapi setiap negara harus menyetujui Setiap pose kebijakan yang akan diambil China Dan itulah alasan perang bio ini terjadi Dengan penuh khawatir Mereka pun segera menelpon dokter Yang bekerja di rumah sakit Untuk memantau penyebaran virus Dan mereka segera mendatangi rumah sakit Untuk memberikan himbawan Sesampainya di rumah sakit Mereka beneran terkejut Setelah melihat penyakit di abad ke-6 itu Kembali menyerang manusia Lalu mereka pun berbagi tugas Untuk segera menjelaskan penyakit mematikan ini Kepada semua yang paling berkepentingan Sayangnya Saat Suba hendak menjelaskan Kepada wakil kepala dokter Perihal pengisolasian pasien Dokter menganggapnya remeh-temeh Dan tak mempersoalkan penyakit itu Tak lama Dongli yang berhasil menyelamatkan profesor Akhirnya menemukan lokasi Dimana Suba dan Arvin berada Suba mengenalinya Dan segera menelpon Arvin Lalu menyuruh Arvin Segera keluar lewat pintu belakang Sayangnya Dongli mendapati Arvin Tapi dia heran Arvin adalah satu-satunya orang Yang tidak bisa dia kendalikan Dengan hipnotisme Arvin pun lalu dihajar Sampai terpental Tapi untungnya Dia dan Suba berhasil kabur Lewat pintu belakang Dongli segera menelpon gurunya Untuk menanyakan Mengapa dia tidak bisa Mengendalikan pikiran Arvin Lalu sang guru bertanya Dimana Dongli sekarang Setelah melihat menggunakan telepati Dongli disuruh pulang Karena bahaya Yang hendak dia lawan adalah Titisan Damo Alias Bodhidharma Dongli keras kepala Dan tak mau mendengar Dan dia malah menantang dirinya sendiri Untuk mengalahkan Arvin Lanjut cerita Dongli masih mencari Suba dan Arvin Saat dia tahu posisi mereka Dia pun mengacaukan lalu lintas disana Bahkan mereka berdua Hampir mati dibuatnya Singkat cerita Akhirnya mereka berhasil selamat Dan kabur dari pengaruh Dongli Walaupun selamat Arvin sangat sedih Negara mereka bisa bela diri Karena ajaran Tamil Negara Tamil telah mengajari Seni bela diri kepada negara yang lain Tapi kini Mereka malah balik menyerang Dan kita hanya bisa kabur Melarikan diri Arvin yang sadar akan garis keturunannya Kali ini dia siap untuk membalas Perbuatan Dongli terhadap negaranya Tapi Melakukan itu Hanya ada satu cara Mereka harus mengaktifkan kembali DNA Bodhidharma Kedalam tubuh Arvin Sebagai keturunannya Jika itu berhasil Jangankan Dongli Seluruh dunia tidak akan ada Yang berani mengangkat tangannya Kepada Tamil Dan Arvin juga bisa menyembuhkan Penyakit yang telah merebak ini Mereka pun sepakat Akan melakukan penelitian DNA Di lab genetik di tengah hutan Selama 12 hari Dengan syarat Tidak boleh ada satupun Orang yang mengetahui lokasi mereka Serta Menonaktifkan semua sim card Dan menggantinya dengan yang baru Hingga penelitian itu pun dimulai Dengan lancar dan penuh hati-hati Walaupun terkadang Arvin sempat mengalami Kesakitan dan kejang-kejang Di sisi lain Penyakit virus ini Telah menjadi pandemi Di seluruh dunia Sekolahan Tempat rekreasi Dan tempat lainnya Terpaksa lockdown Pasien yang terpapar pun Harus diisolasi Tapi untungnya DNA Bodhidharma Sudah mulai bereaksi Di dalam tubuh Arvin Sayangnya Dongli berhasil Menyelidiki Salah satu tim mereka Yang bernama Imron Profesor juga telah Melacak gerak-gerik Palavi Palavi terhipnotis Dongli Sehingga Persembunyian mereka Selama ini Akhirnya terdeteksi Oleh Dongli Lalu Palavi pun Tewas dibunuh Dengan bekal telepon Genggam milik Palavi Dongli Dongli mendapat lokasi Imron Dan langsung Menelpon Suba Suba sangat kesal Ditambah lagi Dongli menyuruh Imron Menabrakkan dirinya Di jalan Tahu bahwa Dongli hendak Ke lab genetika Mereka menghentikan Penelitian Dan kabur Menggunakan Mobil ambulan Tetapi Dongli Mengejar mereka Dan membuat Arvin terpental Keluar Suba segera Lari untuk Melindungi Arvin Dari cahaya Matahari Tapi dia pun Diajar Dongli Lalu Dongli Menghajar Arvin Habis-habisan Untungnya Tak lama DNA bodhidharma Di tubuh Arvin Aktif kembali Dia lalu Menghajar Balik Dongli Hingga Dongli Pun tewas Seketiga Arvin Lalu Menggunakan Obat kuno Untuk menyembuhkan Penyakit Yang mematikan Itu Sehingga Seluruh India Pun bersih Dari virus Hongse Atas jasa Yang sangat besar Untuk dunia Kesehatan Arvin Dan Suba Pun menghadiri Acara televisi Arvin Pun memberitahu Sekaligus Mengingatkan Tentang pentingnya Sejarah Karena bisa jadi Itu akan Sangat berguna Di masa yang Akan datang Terima kasih Buat kalian Yang sudah Support channel ini Jangan lupa Tinggalkan like Dan saran kalian Di kolom komentar Sampai jumpa Di alur Cerita berikutnya Terima kasih